Mungkin kalau masih ada Bapak Ibu yang belum tahu, puji Tuhan, di tahun 2012 Tuhan mempercayakan saya untuk bisa menjadi seorang pemenang di ajang pencarian bakat pada saat itu. Yang itu adalah percobaan saya kali ketujuh untuk mengikuti ajang pencarian bakat tersebut. Di mana 6 season sebelumnya saya gagal, tapi saya coba lagi, saya coba lagi, saya coba lagi, sampai akhirnya puji Tuhan di tahun 2012 Tuhan memberikan saya kemenangan itu. Dan kalau saya lihat ke belakang hari ini, itu bukan hanya sekedar kemenangan, bukan hanya sekedar Regina Ivanova juara Indonesian Idol. Tapi buat saya itu adalah salah satu turning point saya, di mana saya benar-benar bisa menyaksikan kerja Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup saya. Begitu banyak, kalau saya sering bilangnya, kebetulan yang kebetulan dalam perjalanan saya di Indonesian Idol 2012 tersebut. Kayak yang pertama adalah, ini adalah ajang pencarian bakat yang pemenangnya gemuk, gendut. Dan untuk sebagian besar orang Indonesia ini agak gak mungkin penyanyi dengan tubuh yang gempal bisa memenangkan ajang pencarian bakat. Di mana dulu semua about the look, bukan tentang the voice. Kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua. Dalam sejarah pemenang Indonesian Idol, di season saya saat itu, saya satu-satunya pemenang yang belum pernah ada di bottom three. Itu jadi, kakak Mike, kakak Joy, Rimi, Aris, Citra, Igo, semua pernah ada di zona tidak nyaman. Tapi saat itu saya tidak pernah. Dua. Yang ketiga, segala lagu-lagu yang saya propose di Indonesian Idol, kebanyakan lagu barat, itu ya. Amazingly, di-approve. Sementara, kontestan yang lain, ketika menawarkan, mau menyanyikan lagu-lagu yang barat, semua ditolak sama produser. Jadi, khusus Regina sama Sehan boleh. Kayak gitu. Jadi, itu yang ketiga, yang saya lihat kebaikan Tuhan. Yang keempat. Saat itu, Adele lagi gede banget. Ya, kayak seluruh manusia di bumi ini kayak tahu lagu Someone Like You ya. Di angkot, di mall, dimanapun, pasti ada lagu Someone Like You. Sampai akhirnya, saya dibikin jadi Adele-Adelnya Indonesia. Buat saya, itu cara kerjanya Tuhan. Kayak Tuhan harus pakai seorang Adele untuk mengangkat si Regina Ivanova orang Bekasi ini. Gitu. Keberapa tuh tadi? Ayo. Keempat ya. Berarti semuanya masih seger. Yang kelima. Dalam sejarah Indonesian Idol, grand finalist cewek-cewek itu terjadi pertama di season saya. Dimana saya dan Sehan adalah sama-sama wanita. Yang keenam, dalam sejarah Indonesian Idol lagi, saya adalah kontesan dengan usia umur terakhir, 26 tahun saat itu. Dan Sehan adalah kontesan dengan umur termuda. Jadi we create another history. Gitu loh. Ini kontesan termuda dan tertua. Terus sama-sama cewek diaduk di grand final. Yang terakhir, yang saya melihat bahwa ini adalah tanda dimana kayak Tuhan tuh kasih kemenangan ini buat saya. Seperti saya bilang tadi, ini adalah kemenangan saya di audisi saya Indonesian Idol yang ketujuh. Dan saat itu malam pengumuman resultnya itu adalah tanggal 7 Juli. Tanggal 7, bulan 7. Dan saya adalah Indonesian Idol ketujuh di Indonesia. Dimana saya melihat bahwa 7 itu adalah angka sempurna. Di dalam Bible ya. Dan semakin saya lihat kesini. Gak ada semua tuh yang tentang Regina. Semua tentang Tuhan. Tuhan mau pakai saya di titik ini. Pasti ada tujuannya. Saya melihat bahwa Tuhan benar-benar taruh saya di Indonesian Idol 2012. Di satu titik yang berbeda dalam hidup saya. Itu benar-benar membantu saya jadi bisa lihat apa sih yang sebenarnya Tuhan punya. In store untuk aku. Untuk saya secara pribadi. Gitu ya. Dan saya jadi tahu ada calling yang lebih besar yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya. Yang Tuhan mau saya lakukan untuk Tuhan.